Keraguan yang tak ada habisnya Sebenarnya Bening mau saja, karena dia sadar kalau anaknya akan butuh kasih sayang Rama secara utuh. Tapi tentu saja Bening tak ingin mengiakan dengan mudah. Bening ingin membuat Rama menunggu, Bening ingin menguji kesungguhan Rama. Entahlah, mas, aku pikir-pikir dulu ya. Jawab Bening dengan sikap yang biasa-biasa saja. Padahal yang Rama tidak tahu, saat ini di dalam hati Bening ada sesuatu yang meletup-letup. Bening tak mudah untuk jatuh cinta. Rama adalah cinta pertamanya. Tentulah tak mudah bagi Bening untuk membuka hati untuk pria lain, apalagi sekarang ada kiran. Kok kamu cue banget sih, Ning? Pikir-pikir dulu itu kira-kira berdala lama. Rama, apa aku harus menunggu lama untuk jawaban kamu? Protes Rama yang terlihat tak sabaran. Bening memicinkan mata pada rasa, dia agak kesal. Rama tak ada usaha untuk bicara dengan manis untuk meminang hatinya lagi. Ning, sabar dong, mas. Kamu pikir mudah buat aku membuka hati lagi buat kamu? Apa kamu lupa bagaimana sikap kamu ke aku saat aku masih menjadi istri kamu? Kamu lupa hal itu ya? Semprot Bening Seketika Rama kena sentil dan Rama pun akhirnya menunduk malu. Saat aku masih jadi istri kamu, tinggal di rumah kamu, nyaris aku gak punya kenangan manis di sana. Aku yakin kamu juga tahu, kamu gak buta, kamu gak tuli dan kamu juga gak pikun. Kamu tahu bagaimana ibu dan adik kamu mempermalukan aku. Sambung Bening Rama terdiam dan dia merenung. Apa yang Bening katakan benar semua, tidak ada salahnya. Rama menyadari kesalahannya dan dia pun semakin tertunduk malu ketika mengenang sikap buruknya terhadap Bening waktu itu. Aku pun sadar, kalau yang Kiran butuhkan adalah kamu, dibanding dengan pria lain, tentulah Kiran lebih membutuhkan kamu. Tapi tolong bersabarlah, aku masih butuh waktu buat percaya lagi sama kamu, gak bisa sembarengan asal jawab permintaan kamu itu. Ketika kita rujuk, otomatis aku akan menjadi menantu ibu kamu lagi, sementara sampai detik ini pun, beliau masih belum bisa menerima Kiran. Kamu sadar juga akan hal itu kan? Bening bicara panjang lebar dan mencurahkan semuanya. Yaitu benar. Semua yang Bening katakan memang benar, sehingga Rama tak memiliki alasan untuk membantah. Kalau memang kamu serius, mungkin kamu bisa lebih bersabar dan menunggu, mas. Maafkan aku, aku benar-benar gak bisa jawab sekarang. Ucap Bening lagi dan kali ini intonasi nada bicaranya merendah. Karena Rama tidak menyahut dan protes, perlahan Bening juga menurunkan emosinya. Iya, Ning. Maafkan aku karena mendesak kamu dan terkesan gak sabaran. Maafkan aku untuk semua kesalahan yang sudah aku perbuat ke kamu, dan ke Kiran, ke ibu kamu juga. Maafkan aku. Dimaafkan, mas. Tapi untuk jawaban atas permintaan rujuk tadi, aku masih butuh waktu buat menjawabnya. Iya, gak apa-apa. Pikir-pikir aja dulu sampai matang. Aku akan menunggu jawaban kamu. Hati Bening terbeli. Sikap Rama membuat Bening mempercayai niat Rama walau belum sepenuhnya. Tapi setidaknya, sikap lunak dan sikap sadar diri Rama sudah cukup mengikis keraguan di hati Bening. Yaudah, mas. Ini udah makin malam. Sebaiknya kamu cepat pulang. Aku takut ada apa-apa di jalan. Iya. Aku pulang sekarang ya. Hari Minggu nanti aku kesini lagi buat jemput kalian. Kita jalan-jalan ke kebun binatang ya. Pasti Kiran senang kalau aku ajak jalan-jalan ke kebun binatang. Iya, mas. Obrolan selesai dan pertemuan juga harus segera diakhiri. Walaupun agak kecewa, tapi Rama akan menunggu jawaban Bening dengan sabar. Dan bagi Bening, ini adalah awal yang baru lagi. Bening berharap kalau kali ini Rama akan bersungguh-sungguh dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Melihat sikapnya, Bening memiliki harapan dan meyakini kalau Rama memang sudah berubah, berubah menjadi lebih baik. Hanya saja, ibu mertua dan adik ipar yang depresi akan menjadi tantangan besar bagi Bening. Terlebih Bening takut kalau Kirania akan dijahati oleh keduanya. Akankah Bening memberi kesempatan kedua untuk Rama? Liburan hari ketiga berlanjut. Dua hari ini, Rinjani berhasil menghindari ajakan Adelia untuk pergi bersama-sama untuk menikmati beberapa perjalanan wisata di negeri yang indah itu. Rinjani selalu memiliki alasan untuk menolak, walaupun setelahnya ia merasa bersalah pada Ruby yang selalu antusias ingin berjalan-jalan bersama dengan Rinjani dan Baby Al. Hari ini kamu mau kemana? Ini hari terakhir kita di Swiss. Besok kita akan ke Santorini, sayang. Rinjani berharap kalau Ahsan dan keluarganya terutama Farhana juga tak akan memiliki rencana untuk pergi ke tujuan selanjutnya. Sebenarnya banyak yang kita lewatkan di sini. Padahal aku membayangkan banyak hal yang bisa aku nikmati di sini. Tapi gara-gara mbak mantan, aku jadi gak bisa tenang. Gerutu Rinjani kesal. Ayolah, Rin! Singkirkan ketakutan kamu itu! Yang terpentingkan aku! Aku gak akan pernah terpengaruh. Ketakutan kamu itu seperti sebuah keraguan yang gak ada habisnya. Kali ini Julian agak mengeluh. Lama-lama Julian pun merasa tidak nyaman dengan ketakutan Rinjani yang terlalu berlebihan. Julian merasa tidak dipercaya oleh istrinya. Padahal selama ini dia selalu menjaga hatinya dengan baik. Julian tak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati istrinya. Maafkan aku, mas. Tapi gak tahu kenapa. Hati ini gak bisa diajak berdamai. Selain kejadian yang gak terduga, aku gak akan mungkin merespon niat buruk Farhana. Rinjani mengangguk pelan. Sebaiknya Rinjani memang percaya pada Julian. Tak baik Rinjani terus bersikap seperti itu. Bisa-bisa Julian jengah dan balik tak percaya pada Rinjani. Aku mau duduk di padang rumput di depan. Aku mau makan di sana, biar suasananya kayak piknik keluarga. Rinjani melupakan semuanya dan mengajak Julian untuk kembali memulai hari di liburannya itu. Oke, aku siapkan barang bawaannya ya. Kata Julian dan selalu sigap bahu-membahu membantu Rinjani mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, mas. Aku mau siapin baby al dulu ya. Oke. Sementara Rinjani dan Julian berencana untuk melakukan piknik kecil di sebuah danau yang memiliki area padang rumput menghijau di sekitarnya. Keluarga Ahsan malah sedang bersiap untuk pergi ke sungai Air yang terkenal dengan keindahannya. Sungai yang selalu terlihat tenang dan menenangkan Jia, tapi tak sedikit pula menelan korban hanyut karena dibalik ketenangannya. Sungai itu juga memiliki arus cukup berbahaya jika tidak berhati-hati. Rencananya mereka akan berenang di sana hari ini. Tadinya mereka mengajak Rinjani dan Julian, tapi Rinjani menolak secara halus. Air River Rombongan Ahsan memilih untuk berenang dengan aman di titik yang dinyatakan aman oleh guide di sungai Air itu. Sungainya sangat bersih jernih berwarna hijau bercampur biru, pantulan dari pepohonan yang rimbun di sisi kanan-kiri sungai dan dari birunya langit yang menggantung di atas sana. Wisatawan dari berbagai negeri dan dari berbagai ras di sana begitu antusias menikmati suasana di sana. Beberapa dari mereka ada yang hanya sekedar duduk-duduk dan berfoto, ada juga yang berenang melawan arus tenang yang terlihat tidak berbahaya sama sekali. Airnya cukup dingin, sebaiknya anak-anak tetap di tepi aja, gak usah ikut berenang. Oke. Kata Ahsan memberi arahan. Ruby dan Syabita terlihat kecewa. Iya sayang, kalian main air di tepinya aja sama bunda ya. Ruby, kamu sama tante aja, oke? Kata Adelia lalu merapikan live jacket di tubuh mungil Syabita. Beberapa dari mereka ada yang hanya sekedar duduk-duduk dan berfoto, ada juga yang berenang melawan arus tenang yang terlihat tidak berbahaya sama sekali. Airnya cukup dingin, sebaiknya anak-anak tetap di tepi aja, gak usah ikut berenang. Oke. Kata Ahsan memberi arahan. Ruby dan Syabita terlihat kecewa. Iya sayang, kalian main air di tepinya aja sama bunda ya. Ruby, kamu sama tante aja, oke? Kata Adelia lalu merapikan live jacket di tubuh mungil Syabita dan Ruby. Tour Guide memberi beberapa informasi dan arahan. Jika ingin berenang di sungai itu, ada titik drop-in dan drop-out. Untuk para pemula, bisa start drop-in dari jembatan Alterburnstack dan drop-out di atau sebelum Lorainpool. Itu adalah titik-titik yang ramai karena itu adalah titik yang paling aman bagi para pemula. Agar tidak ada lagi kasus hanyut terbawa arus tidak terduga seperti yang dialami oleh anak salah satu pejabat dalam negeri yang mengalami kejadian nahas terbawa hanyut oleh arus tenang di sungai yang sangat indah itu. Jadi ke Adel mau tetap di sini? Gak akan ikut berenang? Tanya Farhana yang terlihat begitu antusias. Iya, Far. Kalau kamu mau remang, remang aja, Gi. Anak-anak biar aku yang jagain. Oke. Sengsia, kak. Oke. Hati-hati. Jangan jauh-jauh dari kakakmu. Hindari hal-hal yang membahayakan. Walau sebal dengan sosok Farhana, tapi Adelia tetap memberi pesan baik untuk adik iparnya itu. Oke. Aman. Mami. Panggil Ruby dengan wajah risau. Iya, sayang. Don't go. Pintanya, Ruby aneh sekali. Dia menjadi sangat manja dan meminta Farhana untuk urung pergi. Kenapa, sayang? Mami gak akan lama kok. Cuma sekali aja sampai ke titik drop out di Luwainpool. Mami akan segera kembali. Ucap Farhana sembari memainkan kepangan di rambut Ruby. Ruby menatap begitu dalam pada muminya. Mungkin Ruby merajuk karena ingin ikut berenang. Tapi untuk menghindari resiko dan hal-hal yang tidak diinginkan, Adelian memutuskan untuk tetap menjaga anak-anak bermain di tepinya saja. Kamu main sama abis ya, ditemenin sama Tante Adil. Kamu jangan lari-lari. Jangan bikin Tante Adil kewalahan. Kan kamu tahu kalau di perut Tante Adil ada dedek bayinya. Oke. Ruby tidak menjawab dan tidak merespon. Ruby hanya menata pada Farhana dan tatapan matanya benar-benar berbeda. Ada rasa cemas yang ia rasakan, tapi ia terlalu kecil untuk mengungkapkan rasa cemasnya itu. Udah, Ruby. Biarin Mami kamu bersenang-senang. Kamu sama abis sama Tante aja ya. Kata Adelia dengan lembut. Adelia selalu memperlakukan Ruby seperti anaknya sendiri. Bye. Pamit Farhana. Farhana pergi menuju ke jembatan kecil itu yang akan menjadi titik drop-in sebelum dia mengarungi sungai bersama dengan belasan wisatawan lain. Dalam hati Farhana merasa kesal karena walaupun sudah berada di momen liburan bersama, dia tetap tak bisa mencuri kesempatan untuk menarik atensi Julian. Ini memang sulit, istrinya terlalu posesif. Padahal, liburan kesini menjadi salah satu wish list kita di masa pacaran dulu. Kenapa malah dia yang akhirnya bisa menikmati waktu bersama kamu, Jul? Batin Farhana. Farhana terlihat sedikit melamun sebelum ia lompat dari jembatan itu. Diam-diam Ahsan memperhatikan. Sebagai kakak yang cukup dekat dengan sang adik, Ahsan tahu kalau saat ini pasti ada yang sedang dipikirkan oleh adiknya. Hei, Far! Kau tegur Ahsan. Farhana melirik dan wajahnya agak lesu, tidak sesemangat beberapa saat sebelumnya. Fokus! Nikmati suasana liburan ini. Jangan melamun gitu. Kau tegur Ahsan lagi. Ini liburan yang aku inginkan, tapi ada yang kurang. Mungkin kamu ngerti apa maksud aku, kak? Ayolah! Far! Let it go! Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Terlalu sulit. Aku tahu kalau kamu bisa melewati semuanya. Tapi Anita udah meracuni pikiran kamu. Jadinya kamu kayak gini lagi. Kata Ahsan agak kesal. Kenapa nyalahin Anita? Please deh. Jangan nyalahin orang kayak gitu. Ya ini sepengamatanku. Far! Kamu pikir aku diam itu cuma diam. Gini-gini juga aku merhatiin kamu. Far! Oh ya? Pasti masih ngerasa bersalah karena ini semua kamu yang memulainya. Andai aja kamu gak serakah dan menyerahkan aku ke Edwin, pasti ini semua gak akan pernah terjadi. Far! Please! Semuanya udah terjadi. Jangan menyesali semuanya. Ingat lho, ada rubi. Kamu jangan pernah menyesali yang udah terjadi. Karena itu sama artinya kamu menyesali keberadaan rubi. Farhana merenung. Tapi masih saja dia merasa kalau ini semua tak adil untuk dirinya. Farhana masih belum puas. Udah ya, kita kan mau bersenang-senang. Tolong jangan jauh-jauh. Kita harus tetap berenang berdekatan. Tadi tur guidenya bilang, kalau ada arus yang gak terduga yang bisa aja menyeret kita kalau kita nyalalai dan gak hati-hati. Ahsan berusaha untuk terus mengingatkan Farhana. Tapi ketimbang fokus, Farhana masih saja terlihat terjebak dengan kenangan masa lalu yang ingin ia putar kembali. Farhana juga terkekang dengan rasa sesal karena takdir tak sesuai dengan yang ia harapkan. Dibimbing oleh seorang guide profesional. Akhirnya Ahsan dan Farhana sama-sama melompat dari jembatan itu. Jembatan yang tidak terlalu tinggi yang menjadi titik awal para wisatawan untuk mulai mengarungi arus yang cukup tenang itu. Berenang di sungai yang indah dan jernih berbaur dengan alam adalah satu hal yang tak bisa warga ibu kota nikmati di negeri sendiri. Nyaris tak ada sungai yang layak untuk dinikmati, tak seperti di air, bahkan saking jernihnya. Bebatuan dasar sungai bisa terlihat dengan jelas. Kayuh! Far! Gunakan kekuatan lengan sama punggung kamu. Semangati Ahsan pada Farhana yang masih terlihat tidak fokus. Ayo kejar aku! Kita belapan. Siapa yang sampai lebih cepat ke titik drop out? Yang kalah harus traktir makan siang nanti ya? Canda Ahsan. Farhana tetap senyap dan berenang santai sebisanya. Dia sama sekali tak konsentrasi dan masih terjebak di dalam lamunannya. Sesekali Ahsan melirik ke belakang untuk memastikan adiknya itu baik-baik saja dan tetap standby di belakangnya. Dua kali menoleh. Ahsan masih melihatnya. Ayolah! Far! Semangati Ahsan. Ahsan terus berenang mengikuti arus. Beberapa teknik harus diterapkan agar tetap aman dan nyaman. Far! Kali ini, Ahsan tidak menemukan adiknya. Sekejap mata, Farhana hilang dari pengawasan Ahsan. Farhana! Panggil Ahsan dan dia memutar badan 180 derajat dan dia tak lagi menemukan Farhana. Far! Kamu di mana? Ahsan begitu panik. Tragedi tak terduga. Ahsan memberi isyarat minta pertolongan pada orang-orang di sekitarnya. Sekejap mata Farhana menghilang dan membuat Ahsan super panik. Di saat Ahsan dan keluarga pergi menikmati keelokan sungai Air, Julian dan keluarga kecilnya terbang ke Santorini yang terletak di negara Yunani. Santorini terletak di Kepulauan. Wan Saiklad sekitar 200 km dari daratan Yunani. Di pulau ini, sangat terkenal dengan sejarah gunung vulkanik aktif serta keindahan bangunan putih dan gereja berkubah biru. Unbelievable! Hal yang cuma bisa aku lihat di gambar. Sekarang aku berada di sini. Ternyata memang seindah dan seestetik yang orang-orang bagikan di media sosial. Rinjani sangat mengagumi pemandangan indah dari resort yang ditempatinya saat ini. Resort itu terletak di tebing tinggi di antara deretan bangunan berwarna putih biru yang dominan di sana. Hampir semua bangunan kompak berwarna demikian. Belum lagi, para wisatawan langsung disuguhi pemandangan hamparan lautan Aigia yang begitu biru saling berhadapan dengan langit biru yang cerah di atasnya. Sekarang kamu udah merasa lebih baik? Tanya Julian sambil menggendong Baby Al. Seneng banget dong, Mas. Setelah menikmati hamparan padang rumput di lembah yang menghijau, sekarang aku melihat keindahan dalam warna dominan biru yang benar-benar memanjakan mata. Liburan ini gak ada habisnya. Makasih ya, kamu udah bawa aku ke pengalaman-pengalaman baru ini. Rinjani begitu mensyukurinya. Kita bisa keliling dunia next time. Karena sekarang waktu kita cuma satu minggu aja, jadi kita bisa atur ulang rencana buat keliling dunianya, oke? Kalau keliling dunia, kayaknya gak akan mungkin deh, Mas. Kita punya kehidupan di Jakarta, kayaknya kita gak bisa lama-lama ninggalin kehidupan kita di Jakarta. Kalau kamu mau, aku akan usahakan semuanya menjadi mudah, Rin. Gak usah pikirkan yang lainnya, termasuk dengan kesibukan sehari-hari kita. Aku rasa, aku bisa saja mengambil satu tahun yang luang buat menemani kamu menjelajah ke seluruh negeri. Ya ampun, Mas. Gak usah deh, aku gak bisa bayangin lo meresan keliling dunia. Kita liburan setiap kamu ada waktu luang aja ya. Kamu gak boleh ninggalin jabatan dan tanggung jawab kamu. Bisnis dan keluarga harus seimbang lo, Mas. Ya, kamu ada benarnya juga sih. Yang terpenting, kita nikmati hari-hari yang tersisa selama masih ada di benua biru ini. Aku berharap, Mbak Adele dan rombongan gak ada rencana buat menghabiskan sisa liburan mereka di sini. Harap Rinjani. Enggak kok, Ahsan bilang, setelah dari Swiss, mereka mau lanjut ke Paris. Oh, gitu ya? Syukurlah. Rinjani lega sekali. Tapi dia tidak tahu kalau saat ini Farhana Hanyut entah kemana dan lifeguard di sungai Air sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan Farhana. Lokasi itu seketika disterilkan dari para wisatawan yang ada dan fokus melakukan pencarian Farhana. Sudah satu jam dan Timsa belum menemukannya. Adelia sangat panik, apalagi Ahsan. Hanya saja anak-anak belum begitu mengerti apa yang terjadi, Ruby juga hanya diam bengong tidak tahu apa yang terjadi pada maminya. Bawa anak-anak pergi dari sini. Diar aku yang menunggu hasil pencarian di sini, Del. Ahsan berbisik pada Adelia yang tak bisa menyemunyikan kepanikan dan kekhawatirannya. Tangan Adelia sampai gemetar. Dia panik dan takut dengan apa yang terjadi pada Farhana. Dia juga tak bisa menjelaskan apa-apa pada Ruby. Del, please. Kendalikan diri kamu. Kamu harus tenang. Diar bisa menangin Ruby andai nanti dia makin curiga kalau maminya hilang. Bisik Ahsan lagi dengan nada memohon. Gimana bisa aku tenang? Farhana gak ada. Gak mungkin dia lagi main-main dan bikin lelucon, kan? Farhana hilang, mas. Hilang. Tadi dia bersama kamu. Gimana bisa kamu setenang ini? Esti, please. Pergilah bersama anak-anak. Aku pun panik. Aku juga cemas. Tapi aku harus menjaga anak-anak juga, terutama Ruby. Sayang. Ayolah, pergilah bersama tuar gad menuju ke homestay kita. Oke. Semuanya akan baik-baik aja. Farhana akan segera ditemukan. Dalam keadaan baik-baik aja, kan? Ahsan menghela nafas. Entahlah. Tidak ada jaminan untuk itu. Ahsan tak bisa menjamin keselamatan Farhana. Tangan Adelia masih gemetar hebat. Wajahnya begitu ketakutan. Ahsan pun kalut. Dia cemas pada Farhana, tapi juga cemas pada Adelia yang saat ini sedang mengandung anak keduanya. Sebelum membiarkan Adelia pergi, Ahsan memeluk Adelia untuk menenangkan. Temanglah, Farhan segera ketemu. Ruby terdiam menatap jernihnya air sungai yang mengalir tenang. Ruby keheranan sekaligus merenung dengan situasi yang terjadi. Kenapa suasananya begitu genting? Apa yang terjadi? Lalu di mana mami? Itulah yang ada di benak Ruby saat ini. Kok di sini jadi aneh ya? Kenapa orang-orang jadi kelihatan sibuk? Celoteh Syabita. Aku juga nggak tahu. Terus mami ke mana ya? Terima kasih. Akhirnya menyetujui hal itu pergi membawa keduanya di antar oleh tour guide mereka. Pencarian masih berlanjut dan hanya tinggal menunggu hasil terbaik dari usaha para petugas keamanan dan tim sao yang bekerja di siang yang cerah itu. Begitu cerah sebelum bencana hilangnya Farhana terjadi. Di belahan dunia yang lain, Anita yang mengalami kelumpuhan untuk sebagian besar tubuhnya, merasa jengah dengan keadaan. Dalam keadaan cacat dan frustasi, cara Anita untuk mencurahkan itu semua adalah dengan mengonsumsi beberapa obat-obat keras yang tidak dianjurkan oleh dokter. Capek banget hidupku. Dasar nggak berguna. Rutuk Anita, dia mengutuk dirinya sendiri. Dia membuka botol kecil berisi puluhan tablet obat dan sekali minum, dia mengambil tiga sampai lima tablet sekaligus. Dia, gara-gara kecelakaan itu aku cacat. Nggak guna lagi aku hidup. Gerutunya lagi dan dia menambah dua pil tambahan. Tujuan Anita hanyalah ingin menenangkan diri dengan tablet-tablet obat itu. Tapi hari ini, nampaknya dia sudah terliwat batas dan menyalahi aturan konsumsi obat keras itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi beberapa belas menit kemudian, obat itu mulai berhiaski di dalam tubuhnya. Wajahnya perlahan pucat, lama-kelamaan agak membiru. Pergi! Sana pergi! Dia meracau lalu mengibaskan tangannya seperti sedang mengusir seseorang padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Tubuh Anita terasa terbakar dan mulut Anita mulai keluh. Sorot mata tidak jelas dan tangannya mulai sulit bergerak bahkan ia kesulitan untuk menolong dirinya sendiri. Anita kejang, nyaris terjatuh dari kursi rodanya dan mulutnya mulai mengeluarkan cairan yang lama-kelamaan mulai berbusa. Terima kasih telah menonton!